Intro Salam, jumpa para pecinta catur Jumpa lagi dengan saya Swaji Dan kali ini akan kita ulas Partai yang menarik dari Stefan Levitsky Salah satu Grandmaster unggulan dari Rusia Saat berhadapan dengan Frank James Marshall Grandmaster tangguh dari Amerika Serikat Yang dianggap pecatur terkuat di awal abad 20 Yang namanya diabadikan dengan variasi Marshall Attack Dalam pembukaan Roy Lopez Pada permainan kali ini Marshall yang pegang hitam Berhasil menang dengan cantik Dengan langkahnya yang amat sangat aneh Bagaimana jalan cerita Permainan yang penuh langkah taktik Dan kombinasi yang rumit ini Mari langsung saja kita bahas bersama Stefan Levitsky mengawali permainan dengan pion D4 Dan Frank James Marshall menjawab dengan pion E5 Yang kita kenal dengan nama pembukaan Perancis Dan permainan berlanjut dengan pion E4 Pion D5 Kuda C3 Pada posisi ini Langkah gajah B4 Kuda F6 Atau pion bukul pion E4 Adalah yang sering kita lihat Namun kali ini kita memilih Pion C5 Sebuah lanjutan yang jarang kita temui di paban Kuda F3 Kuda C6 Pion bukul pion D5 Pion bukul pion D5 Pion putih bukul pion C5 Juga sering terjadi di paban Namun putih kali ini memilih Gajah E2 Untuk mempercepat perkembangan sayap raja Kuda F6 Rokade Gajah E7 Gajah G5 Rokade Pion bukul pion C5 Di sini Hitam tidak tertarik untuk memukul pion C5 Namun lebih mengutamakan Perkembangan sayap menterinya Dengan Gajah E6 Kuda D4 Gajah bukul pion C5 Kalau kita perhatikan di paban Gajah putih ke E3 Untuk memperkuat kedudukan kuda di D4 Saya rasa patut dipertimbangkan Namun dalam partai aslinya Putih melangkah Kuda bukul pion E6 Dan setelah pion bukul kuda di E6 Kita lihat pion D4 Yang tadinya lemah Menjadi lebih kuat Dengan keberadaan pion di E6 Dan juga Benteng di lajur F Menjadi lebih lincah Gajah B4 Gajah B4 Mencoba menekan pion terbelakang yang lemah Di E6 Dan hitam memperkuatnya dengan Menteri D6 Gajah H3 Benteng A E8 Menteri D2 Gajah B4 Mencoba memenangkan kuda Dengan cara pen kuda terhadap menteri Dan membuka peluang adanya perusahaan pion di sayap menteri Gajah bukul kuda F6 Benteng bukul gajah F6 Benteng A D1 Menteri C5 Untuk menambah tekanan terhadap Petak penting F2 Dan juga kuda putih di C3 Menteri E2 Gajah bukul kuda di C3 Pion bukul gajah di C3 Kuda ke A5 Untuk menuju ke petak ideal C4 Layak menjadi pertimbangan Namun disini hitam memilih Menteri pukul pion C3 Yang membuat pion D5 Menjadi relatif lemah Dan putih memanfaatkan itu dengan Benteng pukul pion D5 Mengingat pion E6 harus membelokan menteri Yang mengincar penting E8 Kuda D4 Pada posisi ini Langkah yang saya kira bagus untuk dipilih adalah Menteri E4 Tetap menjaga lajur E yang penting Terutama peta E2 Dan juga menambah tekanan terhadap Kuda hitam D4 Yang cukup membahayakan Namun dalam permainan aslinya Putih memilih Menteri H5 Yang mungkin dimaksudkan untuk menekan Benteng hitam E8 Yang tak ada perlindungan Namun benteng ini dengan mudah menghindar Dari serangan menteri putih Dan cukup bergeser ke petak F8 Yang bahkan memperkuat tekanan Terhadap petak penting F2 Benteng E5 Di sini Posisi hitam sudah bisa dibilang unggul Berkat adanya dominasi dua benteng Dilajur F Dan posisi menteri dan kuda hitam Yang sangat strategis Dan rasanya Langkah benteng hitam Pukul beyond F2 Tentunya bisa dipilih Karena benteng putih Pukul balik Benteng F2 Akan terjadi skagmat Karena adanya menteri hitam Yang sudah memantau petak A1 Namun rupanya hitam Memilih langkah yang lebih ofensif Dengan benteng H6 Menyerang menteri putih Yang juga punya tanggung jawab Melindungi benteng Di E5 Yang rawan Kena taktik hitam Untuk itulah Putih melangkah Menteri G5 Dan hitam Melanjutkan tekanannya Dengan Benteng Pukul gajah H3 Mengingat Benteng H3 Masih kebal Dari pion G2 Karena punya tanggung jawab Menjaga petak penting F3 Yang diincar kuda hitam Yang tentunya Membahayakan menteri putih Oleh karenanya Putih melangkah Benteng C5 Mencoba memberikan serangan balik Terhadap menteri hitam Namun Pada posisi ini Hitam punya langkah yang brilian Dan cukup aneh Yang barangkali Para pecinta catur ada yang ingin Menebak langkah itu Silahkan di pause videonya Yang mana Dengan langkah yang sangat aneh ini Membuat putih tak berdaya Dan akhirnya menyerah Nah Barangkali ada pecinta catur yang sudah menemukannya Atau sudah punya jawabannya Oke Mari kita cocokkan Dengan langkah Frank James Marshall Langkah itu adalah Menteri G3 Tentunya langkah yang brilian Namun super nekat Dan yang mana Dengan langkah ini Putih akhirnya menyerah Putih akhirnya menyerah Coba kita Analisa satu demi satu Bila Pion H Pukul Menteri di G3 Maka Kuda E2 Sekak mat Dan jika Pion F Pukul Menteri G3 Maka Kuda E2 Sekak Raja H1 Benteng Pukul Benteng di F1 Sekak mat Dan berikutnya Bila menteri E5 Maka Kuda F3 Sekak Setelah Raja H1 Maka Benteng Yang pukul Pion H2 Sekak mat Langkah lain adalah Menteri Pukul Menteri di G3 Maka Hitam bisa Melanjutkan dengan Kuda E2 Sekak Setelah Raja H1 Kuda Pukul Menteri G3 Sekak Pion H Tentunya Tidak bisa Pukul Kuda Dan Bila Pion F Pukul Kuda Maka Akan terjadi Sekak mat Dengan benteng Pukul Benteng F1 Maka Putih Harus Melangkah Raja G1 Setelah Kuda E2 Sekak Raja H1 Maka Benteng Bisa Ke C3 Tentunya Unggul Kuda Dalam posisi Seperti ini Hitam Menang Dengan Mudah Demikianlah Para Pecinta Satur Partai Frank J Marshal Pada Turnamen Kongres DSP Tanggal 20 Juli 1912 Saat Berhadapan Dengan Stefan Lewitsky Dimana Frank J Marshal Berhasil Memenangkan Permainan Dengan cantik Dengan pengorbanan Menteri Yang sangat Aneh Di G3 Seperti Biasa Saya berharap Video ini Bisa Bermanfaat Bagi Pecinta Catur Semuanya Dan Kita Akan Berjumpa Lagi Dalam Video Ulesan Catur Selanjutnya Sampai Jumpa